Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa bergolak lagi ya Hasnaini atau biasa disebut wanita emas ini Laporkan ketua KPU Hasim Asari ini dipolisikan ke Polda Metro Jaya Dengan bukti, bawa bukti, foto dan video Luar biasa berarti pemirsa bahwa Kemarin-kemarin dia minta maaf hal itu kepada ketua KPU Atau seperti apa Atau pengakuan ketua KPU Bahwa dia itu adalah bajingan dan Apa namanya Maksiat gitu ya Tampaknya ini justru bergolak lagi Dengan laporan terbarunya Miska Hasnaini Mu'in Alias Hasnaini Wanita Emas yang berusia 46 tahun Mempolisikan ketua KPU Hasim Asari Atas dugaan pengancaman dan asusila Dengan membawa barang bukti, foto dan video Jadi Hasnaini juga merasakan ancaman rupanya Mungkin tahu banyak rahasianya ketua KPU Atau KPU itu sendiri Karena dapat bocoran dari Hasim Asari Dia diancam Dan ancaman itu mungkin membahayakan hidupnya itu Dan karena itu dia laporkan Di samping sudah barang tentu adalah Pekerjaan asusila Yang itulah yang membuat Hasim Asari menyebut Bahwa dirinya itu maksiat gitu ya Dia menyebut dirinya itu maksiat Hasnaini Wanita Emas Mempolisikan ketua KPU Hasim Asari Ke Polda Metro Jaya pada hari Senin Kemarin pemirsa ya Melalui pengacaranya Saat ini memang Hasnaini Sedang mendekam di penjara Rutan Salemba Cabang Kejagung Ya karena kasus dugaan korupsi Yang menjeratnya Ya kalau tidak salah itu Berkenaan dengan perusahaan beton apa gitu Yang kasus yang ada di Semarang Bahkan menyebut-nyebut juga Nama Erik Thohir itu Merasa ditipu oleh Erik Thohir itu Nah sekarang Tampaknya ini semakin berani juga Hasnaini atau Mischa Hasnaini Mu'in ini Ini anaknya Apa Mu'is Mu'in Mu'in Mu'isa pasti apa itu Yang tempoh hari geger di DPR itu Karena perempuan juga Istilahnya Buah tidak jatuh dari pohonnya Atau Apa gitu ya Buah tidak jatuh Jauh dari pohonnya Atau Kacang tidak tinggal lanjaran Ya Like Like father like son Ya Bapaknya begitu Anak lakinya gitu Atau like mother like doctor Ya seperti ibunya Seperti bapaknya Tapi dalam kasus ini Bapaknya Ya saya tidak bicara ibunya itu Nah inilah Kemudian Ya saat ini Sekalipun Hasnaini itu Sedang mendekam di penjara Rutan Salimba Jawa Cabang Kejagung Tetapi Dia melalui pengacaranya Melaporkan Ketua KPU Hasim Asari itu Ke Polda Metro Jaya Ya Ya selain laporan Pelecehan seksual Klien kami Melaporkan Dugaan pengancaman Atas beredarnya Video testimoni Pelecehan seksual Dan video permintaan Maaf Ya Jadi Pemirsa Beberapa waktu yang lalu Memang ada Sejumlah lawyer Itu mendatangi Penjara Atau tempat penahanan Hasnaini itu Ya Ada Ahmad Yani Ada Farhad Abbas Atau yang lain-lain Ya Sempat merekam Video itu Tentang Testimoni Yang dibuat oleh Apa Wanita emas ini Ya Dan Dari testimoni itu Kemudian Menyebar Ke media sosial Dan akhirnya Justru Hasnaini kembali Diancam oleh Hasim Asari Nah sekarang ini Melalui Lawyernya Ya Itu Kemudian Mengadukan Persoalan Pengancaman Dan Asusila itu Dengan membawa Barang bukti Berupa Foto dan Video itu Ya Klain kami Ya Apa namanya Apa namanya Ini dijelaskan oleh Ketua Hukum Hasnaini Mu'in Ihsan Parima Negara Jadi rupanya Bukan Farhad Abbas Lagi Pemirsa Tapi Ihsan Parima Negara Dia Dia Katakan Klain kami Diancam Dan Diintimidasi Oleh Saudara Hasim Asari Ungkapnya Ya Dalam Laporan itu Pihak Wanita Emas Atau Hasnaini Juga Menyertakan Beberapa Barang Bukti Antara Lain Tangkapan Layar Chat Whatsapp Ya Foto Hingga Video Videonya Seperti Apa Ini Pemirsa Kita Tidak Tahu Dan Kalau yang Vulgar-vugar Ya Nggak usah Tahulah Kita Ya Cukup Antara Pihak Polisian Dan Sebagainya Itu Seperti Itu Ya Kalau Sudah Ada Bukti-bukti Begini Kan Tunggu Apa Lagi Kan Kepolisian Ini Kan Harusnya Paling Tidak Itu Beri Kesempatan Kepada Hasim Asari Itu Ya Datang Ke Polisi Klarifikasi Atau Apa Karena Tampaknya Dewan Kehormatan DKPP Itu Tidak Mengundang Hasim Asari Ya Masalah Segeni Segini Heboh Itu Enggak Mengundang Hasim Asari Itu Padahal Ini Hebohnya Bukan Main Jadi Memang Kocak Semua Ini Lembaga-lembaga Ini Ya Ya Mestinya Dia Diundang Walaupun Memang Hasim Asari Mengatakan Karena Yang Mengundang Itu Adalah Dewan Kehormatan Dia Bukan Orang Yang Terhormat Dia Itu Mengaku Bajingan Dan Dia Itu Tukang Maksiat Ya Dia Ngaku Begini Enggak Layak Untuk Dipanggil Oleh Dewan Kehormatan Kalau Orang Maksiat Dan Bajingan Layaknya Di Apain Ya Mungkin Cocok Ini Siapa Ini Oleh Lawyernya Hesna Ini Kemudian Dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Karena Disitulah Memang Bajingan Semua Tukang Maksiat Itu Urusannya Dengan Pihak Kepolisian Itu Bukan Dengan Dewan Kehormatan Ini Penegasan Yang Juga Di Apa Ya Mungkin Ya Analisis Yang Sudah Diberikan Pada Ihsan Parima Negara Itu Sehingga Dia Memilih Melaporkannya Bukan Kedewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Tetapi Kepada Polisi Itu Dan Dalam Laporan Tersebut Ya Itu Merupakan Bukti Awal Maksud Saya Kami Akan Memberikan Bukti Pendukung Lainnya Termasuk Saksi Saksi Yang Mengetahui Pelecehan Seksual Ini Menarik Sekali Ini Pemirsa Ya Cat Whatsapp Kemudian Foto Hingga Video Itu Adalah Barang Bukti Awal Nah Dan Iksan Pari Negara Parima Negara Ini Atau Kuasa Hukum Hasnah Ini Mengatakan Akan Kami Berikan Bukti Pendukung Lainnya Termasuk Saksi Saksi Yang Mengetahui Pelecehan Seksual Ini Loh Jadi Ini Pelecehan Bukan Hanya Mereka Berdua Tapi Diketahui Oleh Bia Lain Juga Apakah Melalui Video Atau Memang Direkam Dari Jarak Jauh Atau Seperti Apa Ini Agak Ngeri-ngeri Sedap Ini Ya Saya Kira KPU Yang Harus Sekarang Itu Saatnya Rapat Atau Mungkin Seperti Apa Gitu Kan Karena Hasim Asar Ini Satu Ketemu Dengan Ketua NU Itu Tempoh Hari Itu Cium Tangan Juga Apakah Karena Dia Itu Junior Atau Karena Kasus Asusi Selainnya Ini Kita Tidak Tahu Dan Pelaporan Terhadap Hasim Ini Dibuat Oleh Kuasa Hukum Hasne Ini Ihsan Pariman Negara Kepolda Metro Jaya Pada Hari Senin Menurut Ihsan Dugaan Pelecehan Tersebut Terjadi Pada Tanggal 13 Agustus Hingga 3 September 2022 Di Beberapa Lokasi Di Antara Lain Diantaranya Adalah Kantor DPP Partai Republik 1 Jalan Kemang Timur Dan Hotel Borobudur Di Jalan Lapangan Banteng Saya ulang Pemirsa Menurut Iksan Dugaan Pelecehan Tersebut Terjadi Pada 13 Agustus Sampai 3 November Eh September 2022 Di Beberapa Lokasi Di Antaranya Artinya Baru Di antaranya Sudah Disebut Dua Tempat Kantor DPP Partai Republik 1 Jalan Kemang Timur Dan Hotel Borobudur Di Jalan Lapangan Banteng Berarti Ada Beberapa Lokasi Lainnya Nah Klien kami Berkenalan Dengan Terlapor Di Kantor KPU RI Sejak 13 Agustus 2022 Disitulah Mulai Dilakukan Pelecehan Seksual Jadi Artinya Juga Di Kantor KPU Kalau KPU Kantornya Ada CCTV Oh Bisa Dibuka Ini Nah Ditambahkan Olehnya Hasna Ini Partainya Lolos Verifikasi Dan Membantu Akan Membesarkan Partai Republik 1 Ya Karena Digitukan Akhirnya Kelepek-kelepek Dan Ini Kejolak Baru Dan Kita Ya Dalam Kondisi Bangsa Indonesia Murad Marit Ini Kita Disugui Ya Adegan-adegan Para Pejabat Indonesia Ya Kalau Tidak Korupsi Ya Menipu Ya Kasus Pelecehan Ya Kekerasan Rumah Tangga Dan Seterusnya Bila Tufek Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh